Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Serba Drama Thailand Di sisi lain, Lun kembali ke Thailand dan dia masuk ke rumahnya Tiba-tiba ayahnya menghampirinya dan terkejut melihat luka di wajah Lun Seperti habis berkelahi Ayahnya menyuruhnya untuk tidak berbohong dengan alasan perjalanan bisnis Tetapi Lun terlihat tidak seperti dari perjalanan bisnis Ayahnya terus tidak mempercayai usaha yang dilakukan Lun karena dia anak yang tidak peduli dengan perusahaan Ibunya datang menghampiri mereka dan membela Lun, anak kesayangannya yang baru saja kembali Di saat perdebatan mereka, Luck, kakak perempuan Lun, datang bersama suaminya Danai Luck memberitahu jika dia tidak heran lagi melihat adiknya yang bersikap bebas tidak peduli dengan perusahaan Ibunya merasa khawatir melihat luka di wajah Lun dan mencoba memeriksaannya Lun merintih kesakitan ketika ibunya memegang lengannya yang terdapat luka tembak Karena Lun enggan memberitahu luka tembak di lengannya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi menuju kamarnya Namun, saat hendak naik menuju kamarnya, tiba-tiba Lun jatuh pingsan sehingga semua langsung panik dan membawanya ke rumah sakit Di sisi lain, Luck sedang mencoba mencari uang yang tersisa untuk membayar hutang ayahnya ini Dan dia tidak menemukan uang yang mencukupi Sampai pembantu mereka pun mencoba mengeluarkan uang tabungannya, tetapi hal itu tetap tidak bisa membantunya Luck menelpon Oak untuk menjadwalkan pekerjaan DJ-nya sebanyak mungkin dan dia akan memberitahukan alasannya nanti Mook tidak menyangka tabungannya masih sangat kurang dari hutang yang perlu dia lunasi Marut yang baru saja sampai ke Thailand meminta Pum asistennya untuk mencari tahu tentang DJ Prow Pum tidak menyangka Marut ingin mengetahui seorang wanita Dan dia langsung tahu jika Marut tertarik kepada wanita tersebut Di sisi lain, Mook memarahi adiknya yang masih bermain video game, bukannya membenahi barang-barangnya Patch enggan membereskan barang-barangnya karena dia tidak menerima keluarganya mengalami kebangkrutan Patch membawa laptop dan tasnya, kemudian dia kabur pergi dari rumah karena kesal atas kejadian ini Mook melihat barang kesukaannya yang ayahnya berikan kepadanya untuk meraih impiannya sebagai DJ Namun, tidak ada pilihan dia harus menjualnya Pembantu mereka terkejut karena barang tersebut sangat berharga bagi Mook Mook tetap akan menjualnya karena di kondisi yang terdesak ini dia harus bisa mengumpulkan uang Di sisi lain, ayah Lun menelpon Marut untuk menanyakan apa yang terjadi di Korea sampai Lun bisa tertembak Marut menceritakan hal itu dan mereka masih belum menemukan orang yang menembak Lun Ayah dan ibunya Lun teringat saat Lun masih muda, dia juga pernah berada di kondisi kritis seperti ini Lun sangat kesal melihat adiknya yang sangat ceroboh hingga terjadi hal seperti ini Danai memintanya untuk tenang Ayah dan ibunya Mook sangat khawatir dengan anak mereka dan dia masih memikirkan cara menyembuhkan Lan Ayahnya terpikirkan dengan pernikahan yang dia lakukan saat Lun masih kecil untuk menyeimbangkan energi positif yang ada dalam diri anaknya Ibunya pun teringat dengan apa yang dipikirkan suaminya ini dan dia mengeluarkan sebuah foto yang masih dia simpan sampai saat ini Ayahnya Lun tidak menyangka jika istrinya masih menyimpan foto ini Dan mereka masih mempercayai gadis yang menikah dengan Lun saat kecil bisa menyembuhkannya karena energi mereka saling melengkapi Di sisi lain, Patch pergi ke sebuah mall dengan pikirannya yang masih campur aduk akibat kebangkrutan keluarganya Marut yang lewat bersama Patch, tiba-tiba ia terhenti dan terkejut melihat kejadian yang akan dialami gadis yang ia lihat Karena Marut dapat menghitung dan memprediksi jika gadis yang lewat bersamanya jalan sambil melamun Bisa terjepit pintu mall Marut langsung menarik gadis itu dan Patch terkejut Dan tidak sengaja hampir jatuh menarik pakaian Marut hingga kancingnya lepas Patch sangat senang karena ternyata dirinya ini adalah face berat Marut Dia selalu menonton Marut dengan peluncuran video game yang dibuatnya Lamunan Patch disadarkan oleh Marut yang memarahinya karena kecerobohan Patch Marut menjelaskan perhitungan kejadian yang akan menimpa Patch bisa membahayakan nyawanya Karena Marut memarahinya, Patch berpura-pura menangis sehingga orang-orang di sana langsung melihat mereka Marut sangat bingung karena dia tidak tahu alasan gadis yang ia tolong ini menangis dan membuat orang-orang di sana salah paham Po menghampiri keramaian yang dibuat oleh Marut Marut meminta tolong untuk mengurus gadis ini karena orang-orang bisa salah paham Karena itu, Po menyuruh Marut untuk menandatangani benda edisi terbatas yang akan diluncurkan pada peluncuran video game nanti Melihat hal itu, Patch yang sangat fans dengan Marut dan video gamenya langsung berbinar-binar menginginkan benda tersebut Namun, Po melarangnya karena ini edisi terbatas Marut meminta Po untuk memberikannya kepada gadis itu karena dia tidak mau ribut lagi dengannya Namun, Patch meminta Marut untuk menandatangani benda tersebut terlebih dahulu karena dia adalah fresh beratnya Dan sudah ikut giveaway benda tersebut tetapi tidak pernah mendapatkannya Akhirnya, Marut segera menandatangani benda edisi terbatas tersebut dan memberikannya kepada gadis itu Patch pun langsung kegirangan Saat hendak mau pulang, Patch melihat kancing baju Marut yang terlepas Dia ingin mengembalikannya tetapi Marut sudah pergi jauh Di sisi lain, Lun yang sedang terbaring di kasur rumah sakit Tiba-tiba seseorang yang menembaknya di Korea itu datang Orang berbahaya tersebut mengeluarkan suntikan yang akan dimasukkan ke infusnya Lalu dia terbangun dengan terkejut melihat penembak itu Tapi tiba-tiba dia terbangun melihat ayah dan ibunya yang datang Lun merasa sangat bingung dengan apa yang baru saja dia alami Dan itu seperti mimpi Ternyata orang berbahaya itu kabur menggunakan tangga darurat Saat dia hendak menyutikan ke infus, Lun terbangun mencegahnya Tetapi dia berhasil membuat Lun pingsan karena benturan Di sisi lain, ibu dan ayahnya sangat bersyukur, Lun sadarkan diri Kemudian ibunya menyodorkan foto yang dia taruh di bawah bantal Lun Dan mereka percaya bahwa gadis inilah yang menyembuhkannya Lun terkejut tidak menyangka melihat ibunya masih menyimpan dan mempercayai Muk, gadis yang dia sangat benci itu Di sisi lain, Lak sibuk dengan urusan perusahaan Danai menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri bekerja Karena dia tahu, Lak tidak mau ayahnya memberikan perusahaan kepada adiknya Dia bersama Danai, hendak masuk ke ruangan Lun Dan tidak sengaja mendengar jika ayahnya ingin Lun saja yang mengelola perusahaan Padahal, Lun memberitahu jika ada kakaknya yang bisa mengelolanya Dan dia tidak minat Ayahnya memarahinya karena Lun selalu bermain-main Padahal, hanya mengelola perusahaan ayahnya Lak tidak menyangka jika ayahnya tidak menganggap dirinya Padahal dia yang berusaha keras bekerja di perusahaan ayahnya Karena terjadi perdebatan itu, ibunya mengajak suaminya ini untuk keluar dan mendiskusinya Istrinya memberitahu jika perkataannya sangat menyakiti anak perempuan mereka Ayah Lun tidak berniat mengatakan hal itu Tetapi dia ingin menyadarkan Lun agar tidak selalu bermain-main Dan mulai serius dengan perusahaan Lun memberitahu kakaknya jika dirinya sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan Jadi kakaknya tidak perlu khawatir jika dirinya akan merubut perusahaan Danai meminta istrinya untuk tidak memperdebatkan hal ini Karena mereka seharusnya memikirkan keadaan Lun yang baru saja sadarkan diri Lak menanyai adiknya ini apakah Lun mengetahui siapa yang menembak dirinya Dan apakah dia melihat wajahnya Lun memberitahu jika dia tidak mengenalnya Bahkan dia tidak bisa melihat wajahnya Padahal dia teringat kejadian tadi Dirinya hendak membuka masker yang menutupi orang tersebut Sampai jumpa di episode selanjutnya